Mengawali karir sebagai seorang presenter, dama Putri Marino semakin dikenal lewat film pertamanya berjudul Posesif. Lalu seperti apa karakternya di film tersebut? Karakternya Lala ini sebenarnya sangat kompleks ya. Jadi nggak bener-bener kayak anak SMA yang emang belajar-belajar gitu. Jadi karakternya Lala itu dia atlet loncat indah, dia harus ngejar mimpinya dia, terus ada keluarganya dia juga yang harus dia pikirin, sahabat-sahabatnya dia gitu. Pertama kali menjalani syuting bagaimana cara Putri Marino dalam menghadapi karakternya di film ini? Dan ini challenge juga buat aku, karena aku kan udah lulus SMA udah lama kan, kayak lima tahun yang lalu gitu. Jadi kayak aku flashback lagi, oke anak SMA tuh kayak gini, aku juga banyak riset juga. Dalam menjalani perannya ini, adakah pengalaman menarik yang ia alami selama proses syuting? Jadi unik banget karena harus kayak loncat, dan itu harus take underwater juga kan, underwater tuh kayak lebih dari 10 kali kita harus masuk ke dalam air, dalam kondisi air yang super duper dingin banget. Terus syutingnya juga sama orang-orang yang juga super duper menyenangkan, jadi semuanya unik dan menyenangkan sih.